Intro Halo Sobat Probecor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia di mana ada kabar menarik datang dari dua bek andalan Timnas Indonesia yang bermain di luar negeri tentunya, yaitu J.I.J.S. dan Kalpin Perdon berhasil mendapatkan menit bermain selama 90 menit bersama klubnya di pertandingan semalam, teman-teman. Tapi sayangnya kedua pemain andalan Timnas Indonesia ini memiliki hasil akhir pertandingan yang berbeda. Yang pertama, J.I.J.S. bermain bersama Indonesia di Serie A Italia berhasil mendapatkan kemenangan ketika menjamu temunya, yaitu Genoa dengan skor 2-0. Dengan hasil ini, ya tentunya klub dari J.I.J.S. yaitu Indonesia untuk sementara berada di peringkat ke-14 dengan mengoleksi 4 poin dari hasil 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kekalahan, teman-teman. Dan saya berharap J.I.J.S. bersama Indonesia terus mendapatkan hasil-hasil maksimal di pertandingan berikutnya karena tentunya kita ingin melihat Indonesia bersama J.I.J.S. terus bermain di Serie A musim-musim berikutnya, teman-teman. Jadi kita doakan Indonesia bersama J.I.J.S. bisa bertahan di musim ini di Serie A Italia, teman-teman. Dan yang kedua, yaitu Kalpim Perdon yang saat ini bermain di Liga Tertinggi Belanda bersama Nek, tapi sayangnya Kalpim Perdon kalah atas tamunya dengan skor 2-1. Tapi ya kita tahu sendiri Kalpim Perdon mendapatkan menit bermain selama 90 menit juga, sama seperti dengan J.I.J.S. Cuma yang beda, hasil akhir pertandingan. Dengan menit bermain yang didapatkan kedua pemain andalan tim nasi Indonesia ini, tentunya kita bisa lihat bahwa kedua pemain andalan tim nasi ini ya memang benar-benar memiliki kualitas yang sangat bagus, memiliki pengaruh yang bagus di dalam timnya, memiliki kepercayaan dari pelatih klubnya masing-masing. Makanya ya tak heran kalau kita melihat permainan kedua pemain ini ketika membela tim nasi Indonesia ya cukup bagus, teman-teman. Dan kita berharap kedua pemain ini terus bisa mendapatkan menit-menit bermain yang cukup bagus lagi, cukup banyak lagi, sehingga terus bisa menampilkan performa terbaiknya, apalagi ketika dipanggil oleh tim nasi Indonesia nanti, teman-teman. Karena hanya dengan menit bermainlah yang bisa membuat para pemain-pemain bisa mengembangkan potensinya. Hanya dengan menit bermainlah pemain-pemain bisa mendapatkan pengalaman yang bagus di dalam pertandingan. Itu yang kita harapkan, teman-teman. Apalagi kalau kita melihat pertandingan tim nasi Indonesia yang akan bertanding di kualifikasi pelatih dunia, putaran ketiga zona Asia nanti di bulan Oktober akan menghadapi tim nasi Bahrain dan tim nasi China. Kita tentunya mengharapkan tim nasi Indonesia bisa mendapatkan 6 poin dari dua pertandingan ini di bulan Oktober nanti. Seperti yang dikatakan oleh Sandy Walls, dia mengatakan, kalau kita tidak mampu mendapatkan 6 poin dari dua laga ini di bulan Oktober, saya akan tidak begitu senang dengan hasil yang kita raih kalau tidak mendapatkan 6 poin ketika menghadapi Bahrain dan tim nasi China di bulan Oktober ini. Dan kita harapkan pemain-pemain tim nasi Indonesia, apalagi yang bermain di luar negeri ataupun di dalam negeri, kita berharap para pemain-pemainnya mendapatkan menit bermain yang banyak, menit bermain yang cukup, dan penampilan yang bagus bersama klubnya masing-masing. Kita juga sudah melihat pemain-pemain tim nasi Indonesia yang bermain di Liga 1, seperti Hoki Caraka yang berhasil mendapatkan gol pertamanya di musim ini di Liga 1. Ya, ini akan membuat persaingan di lini depan tim nasi Indonesia akan semakin menarik. Kalau para pemain-pemain andalan tim nasi Indonesia masing-masing menampilkan performa terbaik bersama klubnya. Ramadhan Senanta juga sudah mencetak gol bersama klubnya, itu persis solo. Bagaimana dengan Repai Sturik? Repai Sturik tentunya juga lagi dalam tahap pekembangan karena saat ini baru pindah di Liga Australia, teman-teman. Mudah-mudahan bisa cepat beradaptasi, terus bisa mendapatkan menit bermain yang bagus bersama klubnya saat ini, dan bisa juga menampilkan performa terbaiknya di Liga Australia. Karena cukup penting persaingan di dalam skuad tim nasi Indonesia, khususnya lini depan yang memang dalam beberapa pertandingan kemarin, ya mendapatkan sorotan dari pencinta sepak bola tim nasi Indonesia. Begitu pun dengan pemain-pemain yang lainnya, termasuk Nathan Cho Aon, yang semalam tidak ada di line-up Swansea City, sementara Marcelino Ferdinand juga belum mendapatkan debutnya bersama klub barunya, yaitu Oxford United. Mudah-mudahan para pemain-pemain ini bisa segera beradaptasi dengan bagus bersama klubnya, supaya bisa mendapatkan menit bermain yang banyak, menit bermain yang cukup untuk klubnya masing-masing teman-teman. Jadi sekali lagi kita tentunya berharap para pemain-pemain tim nasi Indonesia bisa mendapatkan menit bermain bersama klubnya masing-masing. Kita sudah melihat dua contoh yang bagus seperti Jay Ijes, Calvin Perdon, dan tentunya apalagi kalau Mesh Hilger juga sudah bisa bermain bersama tim nasi Indonesia. Pemain ini juga selalu mendapatkan menit bermain bersama klubnya. Eleanor Renders juga mampu mendapatkan tempat di dalam klubnya. Sandy Walls, begitu pun dengan pemain-pemain yang lain termasuk Sain Patinama, D. Park Jenner, siapa lagi Tom Hai, begitu pun dengan Ratnat Oratmangun. Mudah-mudahan semua pemain-pemain tim nasi Indonesia ini bisa mendapatkan menit bermain yang cukup bersama klubnya. Sehingga ketika membela tim nasi Indonesia, ya pemain ini dalam top performa semua. Kita benar-benar membutuhkan kemenangan di dua pertandingan nanti yang akan dilakoni di bulan Oktober melawan tim nasi Bahrain, melawan tim nasi Cina. Dan setelah itu ya pertandingan yang cukup berat menanti tim nasi Indonesia akan menghadapi tim nasi Jepang tentunya yang cukup dominan. di kualifikasi Piala Dunia Putaran Ketiga di gerup C ini. Selalu mendapatkan kemenangan yang cukup besar. Ya tentunya melawan tim nasi Indonesia ini akan menjadi pertandingan yang tidak mudah lagi untuk anak-anak asu dari Kotsintayong. Kira-kira mampu nggak sih tim nasi Indonesia menahan raksasa Asia ini? Kita sudah melihat juga tim nasi Indonesia mampu menahan tim nasi Australia, mampu menahan tim nasi Arab Saudi. Ya untuk Jepang yang mungkin levelnya memang sedikit berbeda dari lawan tim nasi Indonesia sebelumnya yaitu Arab Saudi dan Australia. Mudah-mudahan kita bisa juga mendapatkan poin ketika menghadapi tim nasi Jepang. teman-teman apalagi kita akan kedatangan dua pemain tambahan baru yaitu Miss Hilger dan Eliano Reinders teman-teman. Oke mungkin sampai disini dulu. Stay healthy. Don't be perbapur. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax